Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terada di dekat stasiun Cicurug ya Tepatnya di paket 5 proyek jalur ganda Bogor Sukabumi ya Saat ini saya ingin melihat kembali ya Perkembangan setelah 1 minggu yang lalu Tidak kesini ya Jumat yang lalu di sekitar sini Tepatnya disini nih di Cicurug ini di stasiun Sedang ada pengalasan ya Pengalasan untuk rail Apakah sekarang masih ada atau tidak Ternyata mungkin sudah jauh kesana ya Sudah 1 minggu Kita lihat saja lah di paket 5 Bagaimana perkembangannya sekarang ya Jumat tanggal 7 bulan 2 Februari ya 2020 Oke walur pokoknya Tonton terus video saya sampai akhir ya Jangan sampai setengah-setengah Udahulu Viko Nati Kapah Masuklah ke dalam channel saya Secara sempurna seluruhnya Jadi tonton dari awal sampai akhir Bukan pemaksaan Biar Ua-Ua tahu tentang informasi Pesan saya ke Ua-Ua Pokoknya silahkan Tonton video saya sampai akhir Biar tahu banyak tentang perkembangan Double track Di sekitar Cicurug Dan mungkin sampai bobo Oke Wak Jangan lupa like comment And salam subscribe Terutama subscribe-nya Wak Ya Kalau Ua-Ua men-subscribe Saya doakan mudah-mudahan Berkah hidupnya Oke selamat menyaksikan Ya Wak Ini lah di sekitar untuk benteng Pembagusan lah benteng Dan disana juga ada balas ya Tumpuk batu balas Memang untuk Rel ini ya Di sekitar sini kan Nanti butuh batu balas ya Wak Hei Dedeh Ya di sekitar sini tuh Di samping ini tuh Bangunan sudah dihancurkan ya Sudah tidak ada Tuh lihat Di sekitar stasiun ini Mantap Wak Wah di sekitar sini juga Ada Ya Banyak masyarakat sekitar Yang masih jualan tuh Jual Somai Wah mantap Aslinya tuh Mantap Somainya ya Somai itu khas Mantap Somai Itu ya Tuh disana juga ada Si Ayu yang jualan ini Jualan Jamu-jamu gitu ya Mobil proyek masih Lewat ya di sekitar sini Saya tidak akan ke Tukang Somainya Tapi ke sana mobil proyek tuh Masih berlalu di sekitar sini Karena memang Masih mengakut material-material Ya di sekitar sini Wah aslinya mantap Hei Dedeh Ya walur Di sekitar sini Lagi ada untuk Pembuatan JPO ya JPO tuh Terus aja dikerjakan oleh Alat gitu ya Jadi Di paket 5 ini Sekarang lagi ada Jembor-jembornya Pembuatan Jembatan penyeberangan orang ya Tuh Bisa dilihat ada Profilnya juga banyak Ya Oleh Wawa tuh Lagi ada proses pengoboran Terus di sekitar sini Mantap Wah aslinya Di sekitar sini Memang ada Rel tuh Masih tertumpuk ya Itu artinya Mungkin buka Untuk yang disana tuh Depan Karena 3 jalur tuh 1, 2, 3 Disini ya 1, 2, 3 Ini jadi jalur Pertama mungkin ya Jalur lurusnya Atau gimana Saya tidak tahu Bisa dilihat oleh Wawa semuanya ya Di sekitar sini Memang terus Lagi ada Pengbuatan Untuk GPO Ya Di dekat Pasti Tantawabin Ini nanti ada Penyeberangan orang Jadi Tidak di bawah rel lagi Nanti ya Sekitar sini Mantap Pasti Nah Jadi saya Saat ini Memang Sedang berada Di paket 5 Jadi ingin Melihat terus Ke depan Katanya sih Dengar-dengar informasi Bahwa yang di dekat Pesantren Alam itu Sudah dipasang Rel ya Saya penasaran nih Walur Aslina Apakah betul Atau tidak Sudah dipasang ya Kita lihat saja Nanti ke sana Oke Ini masih di paket 5 tuh Di belakang saya Terus lagi ada Pengerjaan Untuk GPO Untuk Jembatan Penyeberangan orang Di dekat ini ya Stasiunan Masati Curug Hoi Dodo Nah Nanti rel ini ya Tuh rel Ini kan Rel ini ya Lama tuh Jadi masih Bantalannya juga Masih dari besi ya Tuh Mau bisa dilihat oleh Wawa Bantalannya juga Dari besi Terus masih ada Pendrolnya seperti itu ya Nah Ini nanti akan Dihilangkan Jadi tidak ada lagi Rel sini Ya Nanti akan Lebih dipindahkan Ke sebelah sana Hoi Ya Walur Di sini merupakan Paket 5 Di belakang Pasar Cicurug Ini sudah Tersambung Relnya tuh Jadi Di stasiun sana Mantap Aslina tuh Bisa dilihat Dan di sini pun Untuk GPO Untuk GPO Sudah ada Progres lanjutan Sudah mulai Dipasang Sudah mulai Dipasang Supaya tidak Langsor Pasak-pasak Seperti itu Ini yang Beberapa hari lalu Di Cor Yang waktu itu Bisa dilihat oleh Wawa Pengacoran itu Saya tahu Dan saya Mendokomentasikan Waktu itu Sekarang sudah Seperti ini Jadi sudah ada Perubahan ya Untuk GPO ini tuh Luar biasa Mantap Aslina Hehey Dadah Walur Saat ini Memang saya Sedang berada Di Kilometer 26 ya Kilometer Hampir Pas 26 Dan yang akan Dibuat GPO Itu sekarang Sudah Seperti ini Kondisinya Sudah dijalin Ke bawah Sudah dikasih Di Asli Apa namanya Masak ya Pasak Supaya tidak Longsor ya Sudah dipasang Mantap Wah Aslina ya Berarti cepat sekali Progresnya Hei Saya akan terus Ke depan sana ya Melihat kembali Apa yang sedang dikerjakan Yang kita dokumentasikan Pada hari Jumat ini Tanggal 7 2 bulan 2 2020 Mantap Aslina Tuh ya Wah Lur Di depan sana Itu untuk GPO Sudah Seperti itu Sekarang kondisinya Sudah mulai Dipasang Behal-behal Untuk Pengecorannya Untuk fondasi Di bawahnya Mantap Wah Aslina Berarti sangat cepat Sekali Ini progresnya Bisa dilihat Oleh Wah Beberapa Minggu Yang lalu Hampir Berapa bulannya Lalu Disini Sedang ada Pengecoran Sekarang Sudah tidak Ada pengecoran Lagi Untuk Ini ke bawah Tapi Sekarang Sudah seperti inilah Dilihat saja Oleh Damparnya Oke Mantap Sekali Dan ini Juga Besi-besi Behalnya Ada di Sekitar Sini Untuk Di depan Untuk Nanti Untuk Pembuatan GPO Ini Mantap Mantap Ini Juga Untuk Kecepatannya Sedang Digotong Oleh Para Pejuang Double Track Ini Mantap Ini Merupakan Di Kilometer 26 Plus 0 Di Kilometer 26 Ini Bisa Dilihat oleh Wawa Sekarang Lagi Ada Balasnya Untuk Dikepengahkan Mantap Balasnya Dimasukin Ke Nori Kemudian Nanti Dibawa Ke Tengah Kalau Tidak Salah Ini Pejuang Double Track Mantap Ini Batu Balasnya Kapan Mas Untuk Kereta Maksudnya Diketengah In Oh Iya Isi Yang Kosong Jadi Balas Yang Ditinggir Untuk Isi Yang Kosong Di Tengah Seperti Progres Progres Ini Berarti Luar Biasa Para Pejuang Double Track Di Paket Lima Pejuang Mantap Tuh Ya Alur Wak Bisa Dilihat Bagaimana Para Pejuang Double Track Bekerja Di Siang Kayak Gini Sekitar Jam Sepuluhan Ini Mau menuju Ke jam Sebelas Jadi Mereka Terus Bekerja Untuk Double Track Ini Segera Selesai Terutama Di paket Lima Ini Jadi Ada Rorinya Didorong Terus Didorong Kesana Jadi Untuk Mengisi Kosong Kita Lihat Bagaimana Nanti Cara Menaburkannya Itu Terus Bekerja Ini Luar biasa Mantap Alhamdulillah Sehat Sehat Gimana Kuat Masih kuat Luar biasa Mantap Makasih Mas Sudah Ini Mantap Ada Mereka Ini Double Track Tidak Akan Terlaksana Kita Lihat Kemana Itu Arah Untuk Balas Terus Ditaburi Skeletor Yang kosong Jadi Ngisi Yang kosong Yang di tengah Bagaimana Caranya Menurunkannya Kita harus Tahu Wak Wak Dulur Dimanapun Harus Tahu Bagaimana Cara Penurunannya Jadi Balas Yang Dibawa Kesini Diisi Tuh Tuh Oleh Tericak Mantap Terus Ini Luar Biasa Nih Spesialis Double Track Diturunkan Balasnya Oleh Roli Di bawah Roli Dan Diterunkan Nisi Yang Kocong Itu Nah Wah Lur Saat Ini Saya Terang Berada Di Minggu Yang Lalu Saya Datang Kesini Belum Terpasang Sekarang Sudah Terpasang Berarti Sangat Cepat Sekali Progresnya Satu Minggu Sudah Terpasang Mantap Sekali Aslinya Mantap Tuh Ya Bisa Dilihat Oleh Huawei Video Saya Satu Minggu Yang Lalu Disini Belum Terpasang Rel Baru Sampai Kilometer 25 Plus 7 Berarti Sejauh Mata Waw Memandang Kilometer 25 Plus 7 Sampai 26 Plus 7 Itu 1 Kilometer Sekarang Disini Tepatnya Di Kampung Nyalinung Ini Yang Dulu Pernah Ada Anak Klonsor Disini Ini Tepatnya Disini Almarhum Amnoyah Nah Disini Sekarang Sudah Terpasang Rel Sejauh Mata Waw Memandang Sampai Bahkan Dekat Pesantren Al-Amin Sana Kedepan Sudah Dipasang Ini Ada Batu Balas Di Samping Samping Sekarang Sedang Diisi Kepengah Ini Kita Lihat Terus Kedepan Ada Vibro Sedang Memadatkan Tanah Sedang Memadatkan Tanah Bisa Dilihat Bagaimana Vibro Bekerja Pada Saat Ini Yuk Kita Lihat Kedepan Ada Angin Di sekitar Sini Sudah Disambung Relnya Sudah Dilas Sudah Tidak Terlihat Lagi Ini Ada Sambungan Relnya Sudah Disambung Sudah Mata Sudah Tinggal Oleh HTT Dan MPT Di Sebentar Lagi Oke Kita Lihat Saja Terus Progresnya Kedepan Sana Para Pekerja Lagi Istirah Dulu Karena Mantap Ini Yang Memasang Relnya Mereka Dari Depan Sana Sudah Terpasang Jadi Mantap Siap Boleh Bisa Dilihat Terpasang Rel Sangat Cepat Sekali Dan Disini Vibro Terus Mengerjakan Vibro Dan Ada Exavator Kita Lihat Terus Kedepan Rel Disekitar Sini Sudah Mulai Terpasang Bisa Dilihat Cuma Ditanam Dulu Karena Memang Banyak Motor Yang Lewat Wah Sejauh Mata Memantang Ini Sangat Cepat Sekali Progresnya Ini Yang Kedepat Sana Gajicurug Tuh Ada Punya Kesana Itu Nanti Sebentar Lagi Mungkin Minggu Depan Ini Bahkan Tidak Minggu Depan Sebentar Lagi Akan Segera Dipasang Karena Sudah Tersedia Balas Tupukan Balas Ini Ya Saya Akan Kesini Aja Lagi Terus Nih Bisa Dilihat Sangat Cepat Sekali Itu Nanti Mungkin Minggu Depan Terpas Terpasang Rel Dan Batalannya Sampai Sana Sampai Depan Alamin Saya Memang Ada Switch Oper Jadi Perpindahan Relnya Yang Dari Asalnya Kekiri Nanti Kekanan Kita Lihat Progres Selanjut Ini Saya Kebelakang Saya Itu Merupakan Kesana Ke Alamin Jadi Sangat Cepat Sekali Dipaket Lima Ini Progres Tapi Saya Akan Melihat Kesananya Dekat Alamin Oke Kita Lihat Saja Sebentar Sanya Disini Rel Sudah Siap Dan Disini Balas Sudah Siap Itu Artinya Berarti Sesaat Lagi Sebentar Lagi Disini Akan Segera Dipasang Rel Maka Sebelum Dipasang Rel Dan Batalan Saya Akan Terus Menelusuri Kesini Sampai Hingga Mungkin Jembatan Alamin Sana Untuk Mendokumentasikan He Mantap Aslina Terus Saya Berjalan Di Sekitar Sini Memang Terus Banyak Rel Plus Bantalan Terus Juga Balas Ini Di belakang Ada Mobil Ini Saya Tidak Khawatir Ada Mobil Proyek Yang Mau Lewat Karena Kenapa Belum Dipasang Lair Disini Masih Ada Bahan Material Berupa Tanah Yang Harus Dibawa Kesana Untuk Pengurukan Di Dekat Jembatan Alamin Untuk Nanti Dijadikan Switch Oper Angin Sangat Ngelebung Sekali Disini Memang Enak Di Kilometer 25 Plus 3 Ini Tepatnya Jembatan Alamin Disini Memang Lagi Ada Progres Pengerjaan Kenapa Disini Belum Dipasang Karena Memang Belum Selesai 100% Untuk Untuk Pengurugaan Disana Kita Lihat Bagaimana Pengurugannya Di depan Sana Sudah Ada Pemasangan Untuk Yang Terima 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 Jembatan Lihat Lihat Progres Selanjutnya Di Dekat Pesantren Alamin Di Curug Ini Jembatan Alamin Kita Lihat Depan Mungkin 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 Disini Akan Dibuat Jembatan Jembatan Untuk Rel Atau Apa Yang Saya Tidak Tahu Kita Lihat Saja Ada Exavator Disana Yang Terus Menguruk Mengerjakan Disini Disini Terus Ada Mobil Terus Yang Meratakan Sudah Dipasang Sirtunya Kalau Minggu Yang Lalu Belum Dipasang Sirtu Perasaan Waktu Saya Kesini Dengan Haji Pajar Dan Padanang Sekarang Sudah Dipasang Sirtu Artinya Cepat Progres Pengerjaan Di Sekitar Di Kilometer 25 13 Progres Disini Sangat Cepat Sekali Disini Banyak Tumpukan Tanah Artinya Tanah Akan Dipakai Ngurubis Atau Bagaimana Saya Tidak Tau Kita Lihat Saja Ini Kedepannya Banyak Tanah Yang Diagali Oleh Exavator Dan Diakut Oleh Mobil Mantap Aslina Ini Dipakai 5 Menuju Ke 4 Seperti Inilah Progres Saat Ini Demikian Saja Dulu Yang Dapat Saya Sampaikan Mengenai Tentang Progres Perkembangan Jalur Abel Trek Bobor Hingga Sukabumi Ini Terpatnya Di Cicuruk Di Paket 5 Tadi Sudah Kita Lihat Bahwa Di Sana Sedang Ada Tadi Untuk Pager Sudah Mulai Di Rapih 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 Kemudian Ada Juga Di Kilometer 25 Plus 22 25 An 25 Plus 7 Sedang Ada Progres Untuk Perataan Ini Untuk Si Balas Dimasukkan Ke Tengah Tengah Rail Seperti Itu Dan Di Sini Juga Didekat Alamin Sudah Mulai Terpasang Hampir Dipasang Rail Di belakang Saya Lihat Jadi Sangat Cepat Sekali Kalau Saya Supportkan Selama Satu Minggu Ini Jangan Lupa Like Comment Terutama Subscribe Terutama Tonton Sampai Akhir Video Saya Ini Insya Allah Kalau Yang Terlalu Makan Video Saya Akan Berkah Hidup Amin Oke Gitu Aja Masa 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 Yud Didekat Sampai 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 Karena Salat itu Merupakan Tihangnya Agama Kalau Agamanya Tihangnya Seri Dutuhkan Maka Agama Hancur Demikian Saja Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax